Seumur hidup berkiprah di dunia sepak bola, baru kali ini Bernardo Tavares kaget terkait pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Pelatih PSM Makassar itu sampai terheran-heran karena tidak pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Ada tiga pemain PSM Makassar yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan piala AFF 2022. Ketiga pemain itu yakni Ramadan Sananta, Yaakob Sayuri, dan Muhammad Zaki Asraf. Ketiga pemain itu sudah meninggalkan PSM Makassar untuk berlatih bersama Timnas Indonesia di Bali dari tanggal 28 November sampai tanggal 16 Desember tahun 2022. Teru untuk Muhammad Zaki Asraf, pemain itu harus kembali menjalani sesi latihan panjang di bawah asuhan Sintai Yong. Sebelumnya Muhammad Zaki Asraf sudah menja. Lani pemusatan latihan, TC, jangka panjang bersama Timnas U20 Indonesia di Turki dan Spanyol pada tanggal 15 Oktober sampai tanggal 25 November tahun 2022. Sintai Yong kepincut dengan permainannya hingga memanggil kembali Muhammad Zaki Asraf untuk naik level ke Timnas Indonesia Senior. Bernardo Tavares heran dengan pemanggilan PSSI kepada pemain-pemain dari klub termasuk di PSM Makassar ke Timnas Indonesia. Sebab, pemain-pemain itu harus menjalani TC jangka panjang bersama Timnas Indonesia. Padahal pemain-pemain itu sangat dibutuhkan oleh klub untuk berlatih bersama. Terlebih kabarnya Liga 1 2022 per 2023 akan dilanjutkan kembali pasca tragedi kanjuruhan. Bernardo Tavares mengizinkan pemainnya ke Timnas Indonesia apabila agenda FIFA Match Day. Layaknya klub-klub di Eropa, pemain bisa ditahan klub apabila tim nasional membutuhkannya di luar agenda FIFA Match Day. Saya perlu sampaikan, mereka PSSI juga perhatikan bahwa hal-hal terkait aturan pemanggilan yang bukan FIFA Match Day, ucap Bernardo Tavares. Pelatih berusia 42 tahun itu memang baru di dunia persepak bolaan Indonesia sejak datang ke PSM Makassar sebelum Liga 1 2022 per 2023 bergulir. Sebelumnya, Bernardo Tavares banyak berkarir di Eropa dan Asia Barat. Selama berkarir di luar Indonesia, ia selalu senang karena federasi memanggil pemain ke tim nasional saat agenda FIFA Match Day. Sementara di Indonesia, pemanggilan pemain ke tim merah putih bisa terjadi kapan saja dan waktu TC-nya sangat panjang. Ini bukan kultur saya, ini kultur baru bagi saya. Sesuatu hal baru yang saya lihat sepanjang hidup saya bahwa pemain klub dipanggil berbulan-bulan untuk mengikuti agenda TC atau apa di timnas Indonesia. Sepak bola manapun, di tempat saya sebelumnya tidak ada seperti ini, tegas Bernardo Tavares. Meskipun demikian, Bernardo Tavares mencoba mengerti budaya baru di sepak bola Indonesia. Ia pun rela melepas tiga pemainnya ke timnas Indonesia walaupun sangat dibutuhkan oleh PSM Makassar. Namun, saya harus respek. Mungkin saya harus belajar dengan kultur ini, tapi kalau ditanya saya setuju atau tidak, saya tidak setuju, ucap Bernardo Tavares. Terima kasih telah menonton!